Yang lebih mengejutkan lagi bagi polisi adalah mereka melihat bahwa si pembunuh itu masih ada di lokasi kejadian Dan posisi pembunuh ini akan ada Posisinya itu dia duduk kayak seekor anjing ya guys Kemudian pembunuh ini sedang menggigiti wajah dari korbannya Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eva di channel aku Eva Sanbe Thank you banget udah klik video ini Dan untuk kalian ya yang tertarik sama topi-topi seputar kasus misteri atau kriminal Jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbe Dan juga klik lonceng supaya kalian mendapat notif kalau ada video terbaru dari aku tiap hari jumpa Thank you guys Di video kali ini nih ya aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus yang sangat viral tahun 2016 kemarin Kasus ini tuh sempat menjadi perhatian masyarakat global karena kasus ini memang tergolong sangat unik Dan bahkan sampai tahun 2021 ini ya masih belum ada hukuman yang jelas untuk pembunuh dari kasus ini Nah menarik kan ya jadi jangan lupa untuk terus nonton sampai habis guys Kasus ini terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Jupiter di Florida, Amerika Serikat Pada tanggal 15 Agustus 2016 ada seseorang yang bernama Jeff Fisher Yang melaporkan ke polisi kalau dirinya itu sudah disarankan Jeff ini mendengar teriakan dari rumah petangganya Jadi otomatis dia langsung lari keluar untuk melihat apa yang terjadi Waktu dia melihat di garasi tetangganya ada seseorang yang mencoba menyerang tetangganya Dia pun berusaha menghentikan si penyerang ini Tetapi malah dia itu juga ikut ditutup dan disayak oleh pisau yang dibawa oleh si penyerang Jadi dia langsung lari kembali ke rumahnya untuk melaporkan ini ke polisi Begitu mendapatkan laporan ini dari si Jeff Polisi-polisi langsung berangkat menuju sebuah rumah di South East Kokomo Lake Begitu sampai di rumah tersebut Lebih tepatnya ya di garasi rumah tersebut Polisi itu kaget karena mereka melihat ada darah Jejak darah yang melebar Yang ngalir sampai sekitar 2,5 meter Itu panjang banget ya guys Bayangin itu semua darah manusia Mereka melihat disitu ada seorang wanita Yang tergeletak di lantai dengan kondisi luka tusukan yang sangat banyak di daerah badannya sini Gak cuma wanita tersebut Mereka juga melihat ada korban seorang pria tergeletak duduk ya Di depan mobil mereka Sambil kondisinya itu ada tusukan semua Jadi darahnya itu dari mereka ya guys Tusukan-tusukan itu Yang lebih mengejutkan lagi bagi polisi adalah Mereka melihat bahwa si pembunuh itu masih ada di lokasi kejadian Dan posisi pembunuh ini agak aneh Posisinya itu dia duduk kayak sekor anjing ya guys Kemudian pembunuh ini sedang menggigiti wajah dari korbannya Lebih tepatnya korban pria yang duduk tadi ya di depannya mobil itu Jadi si pembunuh ini duduk sambil digigiti bagian wajah dari pria ini Otomatis polisi itu luar biasa shock ya guys Karena kan mereka melihat ada seorang manusia sedang menggigiti wajah manusia lainnya Dimana ini bisa dijelaskan sebagai perilaku kanibal ya guys Scary banget kan ya Nah melihat pembunuh masih disana nih polisi otomatis langsung bertindak cepat Untuk menangkap pembunuh tersebut supaya gak kabur dong ya Ya walaupun sih kayaknya kemungkinan kecil ya untuk kabur Karena dia masih ada disana menggigiti wajah korbannya Begitu polisi yang deket nih ya untuk mencoba menangkap Si pembunuh tiba-tiba langsung muter balik kemudian geram ke polisinya Kayak anjing ya guys jadi kayak Gitu guys kayak Kalau anjing kayak dalam polisi menyerang, galak, persis banget Jadi si pembunuh mengeram ke polisinya Akhirnya polisi mundur lagi Aneh banget karena reaksi dari si pembunuh ini Biasanya kalau pembunuh mau ditangkap kan mereka biasanya lari ya guys Atau enggak paling enggak Kayak pura-pura nyanda kayak apa gitu ya Ini enggak Si pembunuh ini justru mengeram kayak anjing ke mereka Otomatis ini udah aneh banget Akhirnya pun polisi berusaha menendam si pembunuh ini ya Pakai kaki mereka, tetap gundang kepalanya Terus enggak cuma ditendang Polisi juga berusaha kayak pakai pistol kejut listrik ya Untuk menyetrum si pembunuh ini Supaya pembunuh ini bisa pingsan terus tangkap Tapi semua usaha itu gagal guys Si pembunuh ini tetap dalam kondisi kayak berjaga-jaga gitu ya Akhirnya polisi mengerahkan usaha mereka terakhir Yaitu pakai anjing polisi Anjing polisi yang dibawa polisi ini menggigit si pembunuh ini Dan akhirnya pun pembunuh jatuh ke lantai Dan kemudian diborgol tangannya di belakang oleh polisi ya Dan dibawa Karena kondisi dia itu udah parah banget Penuh darah, luka Karena habis dipukulin ya Dan kayaknya dia ini kurang sadar gitu kondisinya Langsung sama polisi dibawa ke rumah sakit Lebih tepatnya ke St. Mary Hospital ya guys Dalam perjalanan menuju St. Mary ini Tiba-tiba si pembunuh ini memuntahkan sesuatu dari mulutnya Dan dia bilang kalau dia ini udah makan sesuatu yang buruk Akhirnya waktu ditanyain Kamu makan apa? Si pembunuh ini menjawab kalau dia itu memuntahkan daging manusia Human Scary ya guys Gimana gitu kan ya Begitu sampai di rumah sakit Si pembunuh ini mendapatkan check up ya Dari pihak rumah sakit Dan ternyata semua organ dari si pembunuh ini Mengalami kerusakan yang sangat parah Karena dia itu ternyata tadi di waktu itu di garasi ya TKP pembunuhan tadi Si pembunuh ini kayak minum sesuatu Lebih tepatnya cairan kimia yang kita gak tau apa ya Di dalam diminum gitu ya Dan itu cairan itu merusak semua organ yang ada di dalam tubuhnya Jadi dia itu langsung dalam kondisi kritis Langsung dirawat di rumah sakit Dan bahkan dia itu gak keluar selama sekitar 1 bulan setengah dari rumah sakit tersebut ya guys Nah selama si pembunuh ini masuk rumah sakit Polisi mulai menyelidikan mereka ya Terhadap siapa pembunuh, siapa korban, dan apa motif dari pembunuh ini Korban dari kasus pembunuhan ini adalah pasangan suami istri Bernama John Stevens yang berumur 59 tahun Dan juga Michelle Michonne Yang berumur 53 tahun Nah pasangan ini tuh adalah pasangan yang terkenal ramah, baik hati Jadi mereka kemarin itu pada tanggal 15 Agustus 2016 Mereka tuh kayak baru pulang dari mana gitu ya guys Habis jalan-jalan Mereka di rumah nonton TV Terus kayak nyapa tetangganya Jadi gak ada hal yang aneh gitu loh dari mereka Nah sementara itu Si pembunuh Diselidiki juga ya guys Si pembunuh ini bernama Austin Haroff Austin ini masih berumur 19 tahun guys Jadi dia itu masih remaja Waktu diselidiki latar belakangnya oleh polisi Polisi menemukan kalau Austin ini adalah siswa yang cukup teladan di sekolahnya Jadi dia itu lagi kuliah di Florida State University Waktu SMA Si Austin ini itu selalu dapat nilai E ya guys Jadi AAAA terus gitu Jadi nilainya dia itu ada di bagian atas Kayak peringat-peringat atas Kemudian waktu dia masuk kuliah IPKnya dia itu juga sekitar 3,9an gitu Jadi itu masih termasuk sangat tinggi ya guys Di sekolahnya Bahkan dia itu juga adalah anak yang sangat bertalenta dalam dunia American Football Dia itu disebut-sebut sebagai seorang atlet ya guys di sekolahnya itu Jadi anak yang setelah dan ini kok bisa tiba-tiba membunuh pasangan suami istri Dengan cara yang sangat kejam Waktu mereka cek juga catatan kriminal dari si Austin ini Austin ini belum punya catatan kriminal sama sekali Catatan kriminal kayak maksudnya membunuh, mencuri Itu tuh gak ada ya guys di polisi Otomatis polisi lebih kaget dong Anak yang pertama kali melakukan kejahatan Melakukan kejahatan itu kayak gini guys Nah akhirnya polisi kemudian mencoba menyelidiki Jangan-jangan anak ini tuh melakukan kejahatan tadi Di bawah pengaruh narkoba Karena memang ada beberapa jenis narkoba Yang menyebabkan Seseorang tuh berhausinasi Kemudian melakukan kekerasan Seperti yang dilakukan Austin ini Dan salah satu jenis narkoba yang memungkinkan itu adalah Jenis narkoba flaka ya guys Dan flaka itu udah dilarang di seluruh dunia Hampir seluruh dunia ya guys Karena memang dia itu punya pengaruh yang Sangat berbahaya ke si penggunanya Akhirnya pun polisi mulai mengambil darah dari si Austin ini Kemudian diperiksakan di FBI lab test Jadi labnya FBI ya guys Begitu keluar tuh hasilnya Kan dari lab FBI ya guys Jadi hasilnya tuh pastinya akurat lah ya Waktu dilihat lab hasil testnya itu Polisi kaget banget Karena mereka tidak menemukan adanya narkoba Yang menyebabkan halusinasi tingkat tinggi Seperti flaka Di dalam darah si Austin ini Polisi cuma menemukan Narkoba-narkoba sejenis kayak kokain Kemudian marijuana Dan juga kayak alkohol Tapi tidak menemukan narkoba jenis lainnya Yang dipikir polisi tuh ada di dalam darah si Austin ini Akhirnya pun polisi tuh Kayak menemukan jalan buntu ya guys Karena kan Apa terus motifnya ya Apakah Austin ini punya dendam Sama si Pasangan ini Tapi waktu dilihat-lihat Austin ini gak kenal gitu loh Sama si pasangan ini Si John dan si Michelle tadi Akhirnya pun polisi mulai menyelidiki Apa aja sih yang dilakukan Sama Austin selama hari itu Apa jangan-jangan si Austin ini Tiba-tiba bisa ketemu sama John di jalan Kemudian mereka berjekcok tengkar Kemudian dia dendam dan membunuh John Setelah diselidiki pada tanggal 15 Agustus 2016 itu Austin itu pada pagi harinya Itu jalan-jalan sama papa Sama adik perempuannya ya Kayak jalan-jalan keluarga biasa gitu guys Kemudian mereka ini makan bareng Di sebuah restoran yang bernama Davis Sports Grill Nah untuk makan nih ya Austin itu tiba-tiba bertengkar Sama papanya Dan karena marah banget Akhirnya Austin itu keluar dari restoran itu Dan pergi ke rumah mamanya Di rumah mamanya ini Austin itu menunjukkan perilaku aneh ya Menurut mamanya Dia itu tiba-tiba minum Kayak minyak untuk masak gitu ya guys Cooking oil Itu kayak minum air Dia minum banyak banget gitu ya Glug-glug-glug gitu ya Dan waktu dia Karena mamanya khawatir ya Kok bisa sih aneh ini tiba-tiba minum minyak Masak gini ya Apa jalan-jalan mungkin karena dia memang tadi tengkar Sama papanya Terus gak enakan Nah akhirnya mamanya ini Nganterin Austin Kembali ke Davis Sports Grill tadi Bukannya baikkan Setelah sampai di sana Justru pertengkaran Austin dengan papanya ini Semakin sengit Jadi papanya ini Narik kerah bajunya Austin Kemudian mukul Hampir mukul Austin ya Austin pun juga mau mukul papanya Gitu ya Tapi karena mereka akhirnya dilerai Austin ini gak bisa mengendalikan amarahnya Akhirnya dia pun keluar Untuk kedua kalinya Dari restoran itu Dengan penuh amarah Ini semua kelihatan dari CCTV-nya Restoran ya guys Jadi Austin keluar Kemudian mau mukul Itu kelihatan semua Nah Setelah dia keluar dari Davis Sports Grill tuh ya Kemudian dia tuh jalan Entah kemana ya guys Dan tiba-tiba aja Dia udah melakukan penyerangan Ke John dan juga Michelle Dan juga Jeff gitu Jadi waktu dia jalan Entah kemana itu Dia memang melewati rumah Si John dan Michelle ini Kemudian dia langsung aja Masuk ke garasi rumahnya gitu ya Melihat kalau di rumah itu ada orang Jadi dia itu Masuk itu bukan karena Tiba-tiba dia itu Pertama di luarnya itu tengkar Kayak gitu ya Sama si John atau si Michelle ini No Tapi dia itu tiba-tiba masuk aja Dan tiba-tiba menyerang mereka Tanpa ada sebab Atau alasan yang jelas Dan waktu diintrogasi nih ya Sama polisi Kan pasti Austin diintrogasi ya guys Kenapa sih kamu lakukan pembunuhan ini Apakah kamu kenal sama si Orang Dua orang ini Austin tuh penjawab Kalau dia itu gak mengingat Kejadian Apapun ya Yang udah dilakuin Dari semenjak dia itu Jalan keluar dari Davies Sports Grill Sampai Dia itu Udah ada di rumah sakit Jadi ingatannya Dia itu hilang guys Selama kejadian Pembunuhan tersebut Jadi ya Dia itu gak tau Kenapa diambilkan pembunuhan itu Apa sebabnya Itu dia bener-bener gak tau Dan dua orang ini Dia itu bener-bener gak kenal Ya guys Gak kenal Dia cuma mengingat Dia itu ngaku Kalau dia itu ngingat Dia itu melihat Megang pisau Terus ada di depannya Ada Perempuan yang meninggal tadi Kemudian dia tiba-tiba Ngebleng lagi ya Ngebleng lagi Dan waktu dia Ingat lagi Dia itu Udah ada di depannya Korban pria Tapi dia itu Bener-bener gak ingat Kalau dia itu Sedang melakukan pembunuhan Jadi dia itu Bener-bener kayak Ngebleng banget Gitu ya Aneh banget kan ya Akhirnya Polisi pun mengalami Kebuntuan Mengenai kasus ini Nah Mendengar kasus yang Begitu unik ya Dr. Phil Seorang psikolog Dari Amerika Serikat Yang sangat terkenal ya Guys Mungkin kalian tau ya Pernah denger acaranya Dr. Phil Itu acara dimana Orang-orang yang mengalami Psikologis yang parah banget Kondisinya parah Itu dibantu Disembuhkan oleh Si Dr. Phil ini Nah Dr. Phil ini Mengundang Papa dari Si Austin ini Karena memang ingin tau ya Apa jangan-jangan Si Austin ini Mengalami kondisi mental tertentu Pada tanggal 7 September 2016 Papa dari si Austin Yang bernama Wade Haroff Diundang ke Dr. Phil Kemudian diwawancara Sama si Dr. Phil ini Di wawancaranya Dengan Dr. Phil Papa dari si Austin ini Menceritakan Kalau anaknya Si Austin ini Adalah seorang anak Yang ramah Baik hati Suka nolong orang lain Kemudian Anaknya ini Suka ngelucu ya Jadi dia ini Bukan anak Yang Akan Kasus pembunuhan itu Kayaknya Gak mungkin Gak mungkin Dan bahkan Anaknya ini Sendiri Bercita-cita Menjadi seorang Dokter Jadi dia Pembunuhan itu Menurut papanya Adalah sesuatu Yang sangat Gak mungkin Tapi Ternyata Keluarga Dari si Austin ini Itu Punya Sejarah Penyakit mental Jadi Bukan papanya Bukan mamanya Tapi mungkin keluarga Dari papa atau mamanya Itu punya Sejarah penyakit mental Khususnya penyakit mental Seperti Schizofernia Dan juga Bipolar disorder Nah Penyakit schizofernia Atau bipolar disorder Ini ya guys Itu bisa diturunkan Secara genetik Keketurunan mereka Jadi otomatis Si Austin ini Kemungkinan besar Mengalami Penyakit Mental Seperti ini Dan memang Kondisi penyakit mental Seperti Schizofernia Atau bipolar disorder Itu bisa menyebabkan Penderitanya Berhalusinasi Secara berlebihan Terus kemudian Menunjukkan emosi Kayak tiba-tiba itu Happy banget Tiba-tiba itu Sedih banget Kayak gitu ya Emosinya Enggak stabil Dan juga Bisa mendorong Si penderita ini Melakukan Kekejaman Seperti yang dilakukan oleh Austin Terhadap korbannya ini Nah Di titik ini Kemudian dokter Phil ini Mulai Mikir Jangan-jangan Si Austin ini Mengalami Penyakit Ini Gitu ya Terus Ditanyain Lebih lanjut Si Witarov Witarov pun Menceritakan Kalau ternyata Beberapa hari Sebelum si Austin Melakukan pembunuhan itu Austin ini Sudah menunjukkan Perlaku aneh Dia itu Sering mengaku Ke keluarga Dan teman-temannya Kalau dia itu Adalah Half animal Half human Jadi kayak Separuh manusia Separuh hewan Gitu ya guys Dia mempercayai Dirinya itu adalah Seperti itu Kemudian dia juga bilang Kalau dia ini punya Kekuatan super Dia ini invisible Ya guys Bisa terkalahkan Gitu ya Kemudian dia ini Tiba-tiba aja Itu kayak Bisa excited Secara berlebihan Di Mobil temannya Di mobil papanya Sampai-sampai Dia ini Dijauhi oleh Beberapa temannya Karena Emosinya dia Yang gak stabil tadi Dan bahkan ya guys Sangin takutnya Sama si Austin ini Adik perempuan Dari Austin ini sendiri Itu ngunci Kamarnya Setiap malam Karena perilaku Kakaknya Yang agak aneh Kakaknya ini Beberapa hari Sebelum pembunuhan itu Gak pernah tidur ya Katanya ya Jadi dia ini Memang kesultan tidur Dia itu lebih suka Kayak ngelakuin Kegiatan apa gitu ya Karena memang Udah gak bisa tidur Dan setelah Diselidiki oleh Polisi ya guys Pencarian Austin Di HPnya Kalian tau ya Kalau kita Nge-search Di internet Browsingnya di internet Itu ada Historinya ya Ada sejarahnya Dan waktu Dicek sama Polisi ya Kayak sejarah Hasil browsingnya Austin itu Agak aneh Contohnya nih ya Austin itu mencari Keyword-keyword Kayak gini How do I know If I am crazy Gimana taunya Kalau aku ini gila ya Terus Apakah itu Immortal Terus dia juga Menyari kayak Bagaimana cara Untuk tidur Apakah aku ini Normal Oh iya dia itu Mencari keyword-keyword Yang memang udah Kayak gak jelas gitu ya Guys Dia mencari keyword-keyword Yang udah Agak aneh Gitu lah ya Nah Melihat Melihat sejarah Dari si Austin ini Browsingannya si Austin ini Mulailah Polisi Berpikir jangan-jangan Anak ini tuh memang Punya kondisi mental Tertentu Melanjutkan Wawancara dengan Si papanya Austin Dr. Phil ini Kemudian juga Mewawancarai Si Austin ini Sendiri Melalui Skype Ya kayaknya Jadi secara online Waktu Austin tuh Beberapa hari Sebelum dikeluarkan Dari rumah sakit Si Dr. Phil ini Berhasil Mewawancarai Austin Di wawancaranya Dengan Dr. Phil ini Austin tuh Menjelaskan lagi Kalau dia tuh gak inget Hampir gak inget Apapun Kejadian apapun Yang sudah dia lakukan Ke John Stephen Dan Michelle Michonne Dan juga Jeff Fisher Tadi Dia tuh sampe Nangis-nangis Dan dia tuh bilang Kalau dia tuh Sangat menyesal Atas perbuatan Yang dia lakukan Dia tuh gak pernah Ada keinginan Untuk Membunuh ya Ataupun menyerang Ketiga orang Badai Jadi dia tuh Bener-bener kayak Nangis-nangis ya Di videonya Sama Dr. Phil itu Kemudian dia juga Menceritakan Kalau Pagi itu ya Ternyata dia tuh Memang udah Ngerasa aneh gitu ya Dia tuh merasa Kayak dibisiki Sama yang namanya Roh anjing ya guys Untuk kayak Memangkai Pakaian Michael V Kayak atasan Dari Michael V Karena Itu membuat dia itu Bisa kayak Punya kekuatan Super Invisible gitu ya Terus kemudian Ada juga suara-suara Yang besiki dia Kalau dia ini Punya kuasa Atas Dosa Dia tuh Adalah dosa itu sendiri Jadi kayak Dia tuh ternyata Tingkat alusinasinya Itu udah tinggi banget guys Padahal dia tuh Gak mau resusi narkoba loh ya guys Jadi alusinasi ini Bukan disebabkan Oleh narkoba Tapi jelas Disebabkan oleh Kondisi mentalnya dia Yang pada waktu itu Tidak stabil Nah Rekamannya dengan Dr. Phil ini Kemudian digunakan Untuk Pembelaannya Di pengadilan ya Jadi setelah Dia dikeluarkan Dari rumah sakit Tanggal 3 Oktober 2016 Alusin ini Langsung Dimasukkan ke penjara Wilayah Martin Atau Martin County Jail Ya Disitu Dia itu Sambil menunggu Proses pengadilannya dia Otomatis kan Keluarga korban Kan gak terima ya guys Jadi mereka menuntut Austin Ingin Austin dihukum Dan juga Mereka juga menuntut Pembayaran dari Austin Senilai 15.000 US Dollar Jadi keluarganya Si John Dan juga Si Michelle lagi Lebih empatnya Anak-anaknya itu Pingin Austin Membayar ke mereka Sebesar 15.000 US Dollar Dan juga Pingin Austin Dihukum ya guys Gak perlu Bilih alasannya apa Nah Tapi karena tadi Udah di Dr. Phil Kan dia udah Di diagnosa Kayaknya Kemungkinan besar Anak-anak ini tuh Mengalami kondisi mental Seperti Schizofrenia Dan juga Dibawar disorder Pokoknya Antara ini ya guys Jadi akhirnya Pengacara dari si Austin Yang bernama Nellie King Itu menggunakan Defense Atau menggunakan Pembelaan Atas dasar Si Austin ini Pada saat melakukan Pembunuhan itu Tidak dalam kondisi Sadar Atau waras Jadi dia ini Dalam kondisi Mental yang buruk Waktu melakukan Pembunuhan ini Nah Pak Nellie King ini Pengacaranya si Austin ini Tidak hanya Mengandalkan video Dari Dr. Phil ya Tapi dia juga Kayak Mengajukan Ke pengadilan Untuk meng-hire Atau menyewa Psikolog Untuk Kayak Ngecek kondisi Kesehatan mentalnya Si Austin ini Akhirnya Dari pengadilan State ya Apa Kayak Pengadilan Area Atau wilayah Florida ya Itu Hire Seorang psikolog Yang bernama George Landrum Nah Pak George Landrum ini Kemudian Itu membuat Report Atau Laporan Sepanjang 11 halaman Yang menjelaskan Kalau Austin ini Memang dalam Kondisi mental Yang tidak sehat Atau tidak Waras Pada saat Melakukan Pembunuhan tersebut Karena dia ini Terbukti Ternyata Memang benar ya Guys Sedang Memiliki Atau mengalami Penyakit Skizofernia Jadi dia Waktu di penjara Itu juga Diobati Untuk penyakitnya Skizofernia ini Dan gak hanya George Landrum ya Pengacaranya Si Austin ini Yang bernama Nellie King Tadi itu Juga Menyewa Psikolog Forensik Yang cukup terkenal Di Amerika Yang bernama Dr. Philip Resnick Dr. Philip Resnick Ini bahkan Menjelaskan Lebih jelas Tentang sindrom Apa Yang dimiliki Austin Jadi selain Skizofernia ini Atau karena Skizofernia ini ya Austin itu Mengalami sindrom Yang namanya Werewolf Sindrom Karena Si Austin ini Pada waktu Pembunuhan itu ya Dia itu Mempercayai Bahwa dirinya Adalah Separuh manusia Separuh anjing Karena Memang perilakunya Dia ya Waktu gigiti Wajah manusia itu Terus kemudian Dia duduk Kayak anjing Gerem ke polisi Kayak anjing Nah Jadi Dr. Philip Resnick Ini Membuat edukasi Kalau Si Austin ini Mengalami Werewolf Sindrom Nah ini Semua Membutikan Kalau kondisi mentalnya Austin ini Memang tidak dalam Kondisi sehat Ya guys Dan kondisi mental inilah Karena Skizofernia inilah Yaitu Mampu Membunuh Orang-orang tadi Dengan cara yang Begitu kejam Walaupun dia Sebelumnya itu Tidak pernah melakukan Tindakan criminal Apapun Tapi karena Keluarga korban itu Masih belum menerima Hasil ini Akhirnya keluarga korban Pun itu terus ya Lakukan Pengadilan ulang Pengadilan ulang Pengadilan ulang Kayak gitu Terus guys Jadi sampai sekarang ini Aku masih belum ketemu ya guys Apakah Hukuman yang Jelas Untuk si Austin ini Tapi karena Memang kondisi Austin ini kan Sudah terbukti Tidak dalam kondisi Yang bener-bener Sadar ya guys Atau waras Saat melakukan Membunuhkan itu Akhirnya Otomatis Kayaknya Hukuman Austin ini Mungkin gak seberat Itu Dia tetap di penjara Tapi dia terus Mendapatkan Kayak pengobatan Kayak rehab Di penjara tersebut Nah dari kasus ini ya guys Kita bisa tahu Kalau kondisi mental Itu sangat penting Ya guys Seringkali kita itu Terlalu banyak Mekirin kondisi fisik ya Fisik-fisik Fisik gitu Tapi kita lupa Kalau ada kondisi lain Yang harus kita perhatikan Yaitu tentunya Kesehatan mental ya Kalau kesehatan mental Kita bagus Otomatis Kondisi fisik kita Juga akan jadi Lebih baik Jadi kesehatan mental Itu harus diperhatikan ya guys Seandainya aja Kalau Orang tua Atau keluarganya Austin ini Lebih mengerti Dan memahami Tentang kondisi mental ya Kesehatan mental Otomatis Mereka akan Menyarankan Austin ke dokter Dan kalau Austin itu Dirawat di dokter Sebelum Kejadian pembunuhan itu Mungkin Kejadian pembunuhan itu Enggak akan ada ya guys Jadi otomatis Kalian harus Perhatian juga Sama orang-orang Sekitar kalian Kalau Seandainya ada teman Atau keluarga kalian Yang sudah berperilaku Agak aneh Enggak seperti biasanya Atau kalian Mungkin menyadari Mereka itu Ada kesehatan mentalnya Kurang bagus ya Lebih baik Kalian sarankan mereka Untuk ke psikolog ya guys Pergi ke psikolog itu Bukan berarti kalian Gila ya guys No Tapi psikolog itu Juga kadang Membantu kalian Untuk Analisa ya guys Bagaimana kondisi Kesehatan mental kalian Dan kalau misal Kalian mengalami Hal yang buruk Biasanya psikolog itu Juga bisa bantu Paling enggak Dengerin cerita kalian Anggap aja curhat ya guys Ke psikolog Dan kalau memang Kalian Mengalami ya Penyakit seperti Psikosofrenia Atau Bipolar disorder Kalian bisa langsung Diobati ya Di psikolog Jadi enggak sampai Parah Dan mengganggu Aktivitas Kalian sehari-hari Untuk kalian yang Mau lebih tahu Banyak ya Tentang Skizofrenia Aku taruh linknya Yang terpercaya Menurut aku ya Di bawah ya guys Jadi kalian bisa Baca lebih banyak Tentang Skizofrenia Ini Dan juga Kalau kalian nih Mau cari psikolog-psikolog Yang cukup Terpercaya Cari-cari aja Di google ya guys Kalian bisa lihat Sekarang itu Psikolog itu Banyak testimoninya kok ya Jika bisa cek-cek aja Psikolog mana Yang kira-kira Cocok untuk kalian Dan pastinya Psikolog itu Enggak suka Membocorin rahasia guys Mereka udah ada Tanda tangan Janjian untuk Tidak membocorkan Rahasia Klien mereka Ke orang lain Apalagi ke keluarga Atau ke temen kalian Itu enggak ya guys Kecuali atas Persetujuan kalian Gitu Jadi kalian gak perlu khawatir guys Oke guys Oke guys Thank you banget Udah nonton video kali ini Jangan lupa untuk Klik like Untuk video ini Kalau kalian suka Cerita dari Video kali ini Dan juga Untuk kalian ya Yang penggemar topik Misteri Dan kasus kriminal Kayak yang ceritain hari ini Jangan lupa Untuk klik subscribe Untuk channel aku Eva Sanbe Dan juga Klik Lonceng Supaya kalian Dapat notifikasi Kalau ada Updatean video Terbaru dari aku Tiap hari Jumat Thank you guys Sampai jumpa kembali Di video-video berikutnya Semoga kalian sehat selalu Bye-bye